Jumat siang, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri penanda tanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi dengan Bank 9 Jambi Cabang Sutomo. Dengan adanya kerjasama ini, Wawako Maulana berharap dapat meningkatkan pendapatan zakat di Kota Jambi. Bertempat di rumah dinas Wakil Wali Kota Jambi, Jumat siang, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri penanda tanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara Basnas Kota Jambi dengan Bank 9 Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa dengan adanya MOU ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan zakat di Kota Jambi ke depannya. Basnas merupakan lembaga yang resmi dari pusat sampai daerah yang memiliki tugas dalam membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan zakat dan penggunaannya. Gimana ada kewajiban dari ASN yaitu 2,5 persen, hal ini diharapkan dapat dimaksimalkan dalam kerjasama ini. Penanda tanganan ini, salah satu poinnya adalah mengumpulkan zakat dari seluruh pegawai Bank Jambi dan MOU KOMO, kurang lebih ada 60 orang, 2,5 persennya langsung juga dipotong masuk ke daerah-daerah. Maksudnya ada potensi pendapatan dari Basnas yang bisa dimanfaatkan untuk membantu seluruh diterima. Kemudian yang ketiga dalam larangan saya tadi perlu adanya digitalisasi dalam proses bisnis dari Basnas ini. Sementara itu, Kepala Bank Sembilan Jambi Cabang Sutomo Ahmad Ngunung mengatakan bahwa kedepannya dapat meningkatkan pendapatan Basnas Kota Jambi dan bisa membantu masyarakat Kota Jambi yang membutuhkan. Jalan sebelum-sebelumnya untuk pemotongan gaji SM selalu mengarahkan seluruh kerewan untuk Basnas cuman hari ini merupakan legalitas ya legalitas dasar hukum kita untuk melakukan pemotongan khususnya pada perewan-perewan di internal Bank Jambi dengan ada kesempatan dan sepahaman atau peneratangan MOU dengan Basnas. Aji Sandi Jek TV melaporkan